Oke, Testo-Testo masih di Homoboy Channel Yap, sepertinya gue akan skip Firefly Tapi lo gak harus Oke, seperti biasa di konten ini gue akan bahas Mulai dari kenapa sepertinya gue akan skip Firefly Dan abis itu baru alasan kenapa kalian jangan skip si Firefly ini Video kali ini rada beda judulnya Karena di depannya ada pake kata sepertinya Karena gue sendiri masih bimbang, masih ragu Gue bakal gacha Firefly apa enggak Tapi kemungkinan besar Kayaknya sih gue bakal skip si Firefly ini Ya, dan alasan-alasannya nanti akan gue sampaikan di video ini Tapi sebelum kita lanjut videonya Kalau mau bantu channel ini bisa dengan cara klik tombol join di bawah video ini Atau kasih super thanks dengan cara klik di samping tombol share Dan jangan lupa yang subscribe Klik tombol lonceng buat dapet notifikasinya Oke, kita lanjut lagi ke videonya Oke, kita mulai dari alasan gue untuk sepertinya skip Firefly Baru abis itu alasan kalian untuk gacha si Firefly ini ya Oke, yang pertama gue udah Niat untuk gacha jauh Q Ya, untuk tim Aceron gue Dan Faceyow kemungkinan juga rumornya bakal jadi karakter yang open Ditambah gue ini free to play player kan Yang mana Stellar Jet terbatas Jadi gue harus tau siapa yang harus gue prioritas untuk digacha Dan menurut gue sih kayaknya jauh Q ya Prioritasnya ya Kalau dari gameplay leaks yang udah keluar Juga si Firefly ini kayaknya masih bisa gue skip Dan kalau terlihat emang bagus Kayaknya gue masih bisa bales dengan gacha Faceyow Mungkin maybe ya Oke, untuk alasan yang kedua adalah Gue gak ada Ruan May Ya, menurut gue Ruan May ini support yang krusial untuk Firefly ini ya Sedangkan gue gak ada Ruan May ya Selain MC Harmony Menurut gue Ruan May lumayan krusial Gak mungkin kayaknya untuk gue gak carirannya Ruan May juga Barengan sama Bandra Firefly Karena kan terbatas Stellar Jet gue Kalau kayak gitu gak bakal ada budgetnya Untuk ambil si Jauh Q kan Menurut gue malah mending gacha Ruan Maynya Dulu daripada Firefly-nya Kalau menurut gue ya Kalau emang gue mau gacha di fase 1, 2, 3 ini Jadi itu salah satu alasan gue untuk gacha si Firefly Alasannya ketiga Ya gue masih merasa belum butuh damage dealer baru Jadi masih oke banget untuk gue skip si Firefly ini Ditambah kan gue tadi gue bilang Gue gak ada Ruan May Percuma juga gue ngejar damage dealer baru Tapi support yang gak ada buat apa Yang mending gue skip aja Dan gue fokus untuk memperkuat tim akhiran gue Dengan gacha si Jauh Q Ya itu tadi dia alasan-alasan gue Untuk skip si Firefly ini ya Alasannya sih jelas ya Tapi entah kenapa masih bimbang gue Karena secara subjektif sendiri ya Gue emang mau sebenernya gacha dia Di luar kitnya Tapi ya berat sih Free-to-play player tuh gak punya pilihan banyak Oke kalau gitu sekarang kita masuk ke alasan Kenapa kalian harus gacha si Firefly ini Oke yang pertama jelas Kalau kalian butuh damage dealer baru Atau pengen punya destruction damage dealer yang baru Jelas Firefly pilihan yang tepat Pas dia rilis nanti jelas dia jadi destruction character terbaik Tapi dengan catatan punya supportnya juga Kalau kalian bisa support Punya support dia dengan baik gitu ya Bisa nge-support dia dengan baik Bisa jadi hyper carry yang mantep banget Gue yakin gak mungkin mengecewakan harusnya Kalau kalian emang punya supportnya Dan kalian mainin Gue yakin kalian gak bakal kecewa dengan performance-nya si Firefly ini Alasan yang kedua Kalau kalian punya Ruan May Udah gacha aja Firefly ini Kalau menurut gue Jelas kalian akan Upgrade tim kalian yang sekarang kalian pake Karena model Firefly ini Hanya Ruan May aja MC Harmony kita bisa dapet gratis Terus untuk sustainnya Tinggal pake Galaguer Yang mana dari kemarin Udah lalu lalang mulu si Galaguer ini Di 4 star selektor Yang dari reward event Harusnya sebagian besar Untuk kalian ini udah pada punya si Galaguer Jadi Kalau punya Ruan May Sayang banget menurut gue Kalau gak gacha si Firefly Karena Sisa timnya Kalian udah punya pasti Oke alasan yang ketiga Modal dia Hanya perlu Edelon Zero Kalau menurut gue si Firefly Masih bisa dipake Tanpa signature LC nya Kalian tinggal pake Ion LC yang ada di Hertha Store Harusnya Kalau kalian udah mainin dari awal Kalian udah dapet semua LC Di Hertha Store ya Jadi menurut gue Signature LC nya Nggak terlalu wajib Wajib amat Walaupun ya jelas Kalau pake LC signature nya ini Akan lebih baik Performance nya Tapi menurut gue Pribadi Nggak terlalu jauh Ko performance nya Walaupun kit nya Firefly Sudah di nerf Sedikit di Beta 233 V5 ya Versi 5 Biar Ion LC yang di Hertha Store Itu gak terlalu Mantep Di bagian Attack Jadi break effect nya Tapi tetep masih oke banget Si Ion LC ini Beda nilainya dikit banget Kalau menurut gue Di nerf nya Jadi masih aman banget Kalau kalian mau pake Ion LC Untuk Firefly Jadi bener-bener Edelon Zero Signature Zero Gitu ya Kalau menurut gue Itu aja Alasan-alasan Untuk skip Dan gacah Firefly ini Intinya adalah Firefly ini Damage dealer Hyper carry Yang oke banget Walaupun karakter support nya Itu lumayan spesifik Tapi sebagian besar gratis Hanya 1 May aja Yang bikin Jadi rada mahal Tim nya Menurut gue Jadi kalau kalian punya 1 May Gak ada salahnya gacah si Firefly ini Kalau menurut gue Apalagi kalau kalian Emang ternyata butuh Damage dealer baru ya kan Tapi kalau gak ada 1 May Dan kalian mau gacah si Firefly Aja gitu ya Rada kurang sih performance nya Kalau hanya ngandelin MC Harmony nya aja Gue saranin Kalau kalian emang ngebet Pengen Firefly Tapi gak ada 1 May Mending kalian gacah si 1 May Gacah si Rian 1 May nya juga Menurut gue ya Dan skip aja signature LC nya Si Firefly Buat Rian May Stellar Jet loh Soalnya gak ada Rian May performance nya Rada turun Kalau dilihat dari gameplay Leaks beta 23 kemarin ya So ya segitu aja Untuk video kali ini Masih ada satu lagi Video untuk Jet Tapi mungkin masih ada lama Nanti aja dikeluarin nya Pas udah deket Rilis 233 Fase kedua Baru gue rilis video Buat Jet So ya Kalau gitu gue Ciao Loulou Loulou Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax